selamat menikmati terima kasih guys selamat menikmati serius amat sih si Pian padahal gue cuman bercandain dia loh jaduh gue mau beli pocing buat apa anjir? Pian, komat kami sendiri kamu ya di belakang cepet jawab pertanyaan ibu iya ibu, jawabannya kecebol apaan sih Iyan? orang ibu aja belum sebut pertanyaannya apa? ketahuan kan kamu dari tadi tuh gak merhatiin ibu iya udah kalo gitu cepet jawab kenapa kucing-kucing di rumah ibu tuh suka makan jengkol mentah gitu emm, doyan kali dia bu doyan sumpah lu lu jago banget anjir bikin butet emosi please, Teguru emang kagak jelas anjir masa pelajaran matematika nih tapi pertanyaannya kenapa kucing di rumah dia suka makan jengkol gitu apa coba hubungannya? iya sih emang gak, Je by the way, tadi kalo gak salah gue denger jodoh lu mau beli pocing ya? oh iya nih, belum gue tolakin anjir ngapain coba dia beli pocing? aneh-aneh aja loh sumpah iya, jodoh gue juga sial mana tadi pagi dia hampir beli nenek ngesot emangnya lagi jaman apa ya beli begituan, ha? iya, mana gue tau tapi gue ada ide deh gimana kalo kita laporin aja mereka ke pusat bantuan gitu biar gak beli macem-macem lagi iya gak sih? laporin ya? oke juga sih ide lu ini ayo berangkat permisi ibu, apakah bener ini pusat bantuan? ya iyalah, masa WC umum orang ada tulisannya? nah ini ibu, jodoh saya sama jodohnya temen saya itu aneh banget masa dari tadi pagi mereka minta izin mau beli barang goib sih ibu iya maksudnya hantu gitu ya kalo ada yang jual dan mereka mau beli yaudah gitu loh emang ibu gak ngerasa itu aneh? enggak, suami ibu ngoleksi tuyul di rumah biar ya, dia gak perlu kerja lagi anyway, kalo emang jodohmu mau beli barang-barang aneh ijinin aja kan itu pake duit mereka sendiri lagian sejujurnya juga bukan hak kalian untuk melarang walaupun ya kalian ini jodohnya iya kan? hmm, yang diomongin sama ibu di pusat bantuan ada benernya juga sih yaudah deh, mulai hari ini jodoh gue kalo ngebeli apapun bakal gue izinin gue juga deh, gue juga hmm? jo? jodoh gue mau beli rumah gue coy hmm? jo? jodoh gue mau beli rumah gue coy loh emangnya rumah lu dijual, Ian? iya kagak lah kecuali kecuali pabrik cilok emak gue bangkut mama yan, maafin mama mama ditipu sama temen mama dan dan semua duit mama hilang berarti bener mama jual rumah ini? loh? kok kamu tau sih mama jual rumah ini? itu itu karena jodoh aku yang bakal beli rumah ini, ma yaudah kasih aja Ian nanti pas dia beli kamu langsung bilang aja kamu ini jodohnya pasti pasti kita dikasih tetap tinggal disini yan, please lah bantuin mama mama gak bisa loh kalo harus tidur di jalanan ya mbak mbak ini untuk surat pembelian rumahnya ya mohon ditanda tangan di sebelah sini baik kalau boleh tau nih rumahnya bakal dijadiin apa ya? emm rahasia dan kenapa lo mau tau seolah lo itu? itu itu karena gue besar di rumah ini dan gue gak mau rumah yang udah gue tempatin selama bertahun-tahun rusak gitu loh apalagi dari kemarin lo selalu beli barang yang aneh-aneh ya kan? beli barang-barang aneh? contohnya apa coba? emm tuyul dan i don't know pocing dari mana lo tau itu semua? karena gue yakin yang tau hal itu cuman besti gue si sean dan jodoh gue yang sampe hari ini gue gak tau dia dimana jangan bilang lo lo jodoh gue lagi iya nak Jacob si pian ini tuh jodoh kamu jadi tante boleh ya ikut dia tinggal disini ya boleh? mama yang bilang dia boleh tinggal disini siapa? mau dia jodoh gue emak gue gak ada siapapun yang boleh tinggal disini selain gue enjrit jodoh lo jodoh lo orangnya sarogan itu yan iya weh gue aja kaget gitu loh liat orangnya begitu aduh yang sabar ya yan terus emak lo sama lo jadinya tinggal dimana dong? persis di samping rumah gue sih rumah kosong gitu dan kata pemiliknya tempatnya aja untuk sementara untung lah yang penting bukan di jalanan kan ya sekarang jodoh gue mau beli sekolah coy udah gak tau misalnya dia mau ngapain gue udah gak peduli banget jir anak-anak perkenalkan ini Jacob dan Sean temen baru kalian sekaligus pemilik baru dari sekolah ini halo semuanya apa? yan kak kayaknya diantara mereka berdua ada yang jodoh gue deh gue gak tau sih cuman si Jacob itu udah pasti jodoh gue karena tadi pagi dia barusan beli rumah gue coy dan sempet juga sih barusan dia minta izin buat beli sekolah ih kak kalau gitu jodoh gue sih Sean dong ah gak seru mana Sean bukan tipe gue anjir Chelsea diem jangan kamu mat-kamit sendiri kamu disana ya kenapa sih itu orang ah hei jodoh makasih ya udah ngizinin gue beli apapun yang gue mau oh lo mendadak gak bisa bicara nih ah mau lo apa sih anjir mau gue hmm deket-deket sama jodoh gue lah apalagi emangnya bancot gue tanya mau lo tuh apa beli tujul beli pocing beli sekolah gue bahkan sampe rumah gue gitu loh well sejujurnya gue beli semua itu karena well sejujurnya gue beli semua itu karena gue sama Sean pengen bikin acara rumah hantu plus sekolah hantu gitu apa? tapi buat apa gitu loh gue gak kepikiran iya buat di kontenin lah yang settingan itu pas dinaik dan pas banget di dark web banyak yang jual hantu asli aduh orang kaya kenapa? kok binyanya aneh banget sih sekarang jodoh gue mau beli rumah sakit bener-bener ada aja loh dia ini apa janjannya mau bikin acara rumah sakit berhantu lagi? kira lah serah dia anjir iyan iyan gawat iyan tolongin gue gue gak sengaja bunuh orang jir apa? bu bunuh orang? iya gue lagi uji coba rumah hantu sebelum dipasarin terus salah satu pesertanya ada yang dikagetin hantu dan kena serangan jantung jangan bilang jangan bilang karena itu lagi lu beli rumah sakit barusan bener tapi yan sebelum itu gue mau minta maaf sama lu dan jangan marah ya sama gue kenapa kenapa gue harus marah anjir? gue lebih panik gimana kalo lu sampe ditangkap polisi atas kasus pembunuhan coy? gue gak akan pernah ditangkap polisi karena bapak gue kaya raya iyan cuman peserta yang kena serangan jantung itu emak lu apa? mana? mana emak gue jir? ada apa yan? kenapa kamu panik begitu? eh mama mama gak apa-apa bukannya mama kena serangan jantung ih kata siapa yan? amit-amit dah mulut kamu Jacob yeay pian kena prank guys hebat kan ya acting gue siapa nih yang tadi bilang kalo si pian gak bakal percaya lu? lu lagi apa anjir? oh ini gue lagi nge-live yan gue bikin taruhan sama followers gue kalo lu bakal kena prank atau enggak gitu loh emm yan anyway guys jangan lupa subscribe ke channel gue ya Jacob idaman soalnya gue mau membanggakan negara gue dengan ngalahin youtuber amerika lu gila sumpah bercandaan lu ini udah keterlaluan banget menurut gue iya Jacob tante juga ngerasa bercandaan kamu ini keterlaluan banget sih keterlaluan apaan? bukannya lebih parah tante ya pura-pura bangkrut biar aku sama pian bisa saling kenal iya kan? Jacob soal itu apa? jadi jadi semuanya udah diatur dari awal sama lu berdua? pian mama mama bisa jelasin soal ini sumpah parah banget gak sih mereka? gue gue gak pernah anjir ngerasa sebodoh ini di hidup gue tapi yan bisa aja gak sih mereka punya alasan khusus? coba dengerin dulu penjelasan mereka ya? gak gak mau iya kin emak lu sama si Jacob dari tadi di luar loh hujan-hujana nunggu lu apa? mau apa lagi sih kalian disini ah? yan maafin mama mama pura-pura bangkrut biar kamu besarnya nanti jadi anak yang gak sombong dan si Jacob dia tuh tau kamu jodoh dia dari awal makanya dia ajakin mama kerjasama udah itu aja iya? iya yan iya yan gua juga cuman bantuin emak lu karena gua juga butuh rumah lu buat di kontenin rumah lu tuh cocok banget anjir buat konten rumah hantu dan soal prank tadi gua akui gua berlebihan gak sampai kapanpun gak akan gua maafin lu berdua tapi yan tapi kalo diantara kalian berdua yang ngasih gua duit unlimited baru gua maafin iya aduh bedara kan kupingnya tuh kan tuh lah udah dibilang jangan aja anjing lain berantem nih pita nih haus aduh-aduh ini kenapa gigit hp gue nih ha aduh kakinya luka juga toh anjing liar disini tuh anjing petari kalah ya kalah mau jalan lagi jalan masih mau jalan ini kenang masih gak kapok lu ya good morning guys pagi ini aku terbang ke Jakarta dan gak sengaja ketemu cowok ganteng di jalan yang ternyata dia itu pacar aku guys dan liat deh headphone kesayangan aku langsung di betak dong tapi yaudah layak langsung aja kita makan pas sampe di Jakarta kita makan di Gyukatsu Kyoto ini dari Jepang ya tapi udah buka cabang di Jakarta nah aku pesen menu yang sama kayak aku pesen di Jepang tapi ternyata dagingnya agak cilik ya disini apa ini cuman perasaanku aja ya by the way udah ada cara masaknya ya jadi gak usah tanya-tanya lagi ya langsung aja kita masak nah menurut aku untuk nasinya enak ya pulen tapi kalau untuk dagingnya dia kering gak juicy kayak di Jepang gitu tapi aku juga bukan ahli di perdagingannya mohon maaf untuk callnya enak kalau kalian makan pake saus yang asem-asem begini ada juga yang Qpite tapi buat harga 200 hampir 300 ribuan aku ngerasa ini agak kurang sih tapi untuk servisnya top sih by the way aku ini pergi bareng content creator gitu ya rame tapi aku kenapa gak ada video mereka sama sekali ya malah video jono mulu anjir maafin aku guys selain kali aku bakal nge-record kalian semua you're not allowed to be there guys guys ayo kita rating setan aku baru liat mirip Squidward anjir ini ratingnya nomor 3 aja deh ini aku kalau kagak pake kacamata nih kagak keliatan apa-apa 10 gak serem sama seka ini 4 deh 4 ini kagak keliatan coy 9 deh buat yang buat yang matanya minus sih agak bagus juga ya jadi kayak blur gitu kagak keliatan kalau ada hantunya ini 2 aja deh lumayan serem ini kagak serem kagak keliatan apa-apa itu mana mukanya jir 7 aja deh ini juga apa kagak keliatan apa-apa kayaknya ini challenge-nya kagak cocok buat yang matanya minus kayak saya deh 5 deh itu anjing gak ada yaudahlah gak jelas anjir bye